Pila Jokowi, Irma Suryani Caniago naik pitam Roki Gerung sebut Presiden Jokowi bajingan tolol, tampar telak. Orang tak beragama pantas mulutnya kotor, penuh sumpah serapah, hajar bu. Tidak pantas seorang yang mengaku akademisi bicara bajingan tolol. Saya kira itu bukan bahasa seorang akademisi. Tapi pantas omongan seperti itu keluar dari orang yang mengaku tidak percaya kitab suci. Karena kalau tidak percaya kitab suci, artinya orang tersebut tidak beragama. Maka kemudian wajar saja kalau dari mulutnya keluar sumpah serapah terus setiap hari. Nah bagi masyarakat Indonesia yang selalu mengelung-elungkan Roki Gerung, Sadarlah ya bahwa tidak pantas bagi orang yang beragama mengidolakan orang yang tidak beragama. Cuma memang yang membuat saya tersentak itu adalah Roki Gerung menggunakan pilihan diksi yang menurut saya sangat kurang ajar. Dia mengatakan presiden itu seperti bajingan tolol, bajingan pengecut. Banyak hal yang tidak layak diucapkan oleh seorang siapapun bentuknya lah kepada publik. Apalagi kepada kepala negara. Pada saat satu telunjuk menunjuk orang lain, empat jari yang lain menunjuk dirinya sendiri. Inilah cermin dari kualitas seorang Roki Gerung. Kualitasnya seperti itu. Roki Gerung kali ini offside. Videonya yang terakhir viral beredar, dia dengan teganya memaki-maki presiden Jokowi dengan kata-kata makian yang kasar dan sangat merendahkan. Yang saya sendiri sulit mengucapkannya disini karena sangat-sangat tidak pantas. Roki Gerung kali ini sudah sangat offside. Dia tidak lagi tampil sebagai seorang ilmuwan, sebagai seorang akademisi, citra yang selalu dia tampilkan ketika tampil di stasiun televisi. Seolah-olah di dunia ini hanya dialah yang paling pintar, yang lain dungu semuanya. Roki Gerung aslinya hanyalah pencaci ulung yang di hatinya tunggu pohon kesombongan dan mengeras menjadi penyakit hati dan terlihat keluar dari mulutnya dalam bentuk caci maki. Halo, dengar suara JJ di channel Redaksi Jurnal. Politisi Partai Nasdem, Irma Suryani Caniago, menanggapi ujaran kebencian terhadap Presiden Jokowi Dodo yang dilentarkan oleh Roki Gerung. Menurut Irma, perkataan itu tidak pantas dikeluarkan oleh orang yang mengaku sebagai akademisi yang berbicara kasar seperti Bajinantolo. Pasalnya, bahasa yang dikatakan Roki Gerung itu bukan bahasa seorang akademisi. Namun pantasnya, omongan itu keluar dari orang yang tidak percaya dengan kitab suci. Artinya, orang tersebut tidak beragama. Maka demikian wajar saja kalau dari mulutnya keluar sumpah serapah setiap hari. Dalam tayangan itu, ia juga menyampaikan kepada masyarakat Indonesia yang selalu mengeluh-eluhkan Roki Gerung untuk tidak lagi menyanjung sangat akademisi itu. Karena tidak pantas sebagai orang yang beragama, mengidolakan orang yang tidak beragama. Anggota Komisi 9 DPR itu juga menilai orang yang tidak percaya dengan kitab suci tentunya tidak akan percaya dengan agama. Untuk itu, Irma berpesan agar masyarakat dapat menjaga etika dan sopan santun meskipun politik itu dinamis. Tapi tak boleh melakukan ujaran yang tidak pantas yang disampaikan seperti Roki Gerung. Apa yang disampaikan, Irma Caniago langsung menampar telak ke Adal Gurun. Saya setuju dengan pernyataan Bu Irma, tapi tidak dengan partainya. Pasalnya, selain mengeluh-eluhkan Roki Gerung, mereka juga sering menyuarakan ujaran kebencian kepada pemerintah dan juga Presiden Jokowi. Tapi dimaklumi aja, Bu. Gadrun kan otaknya memang terbalik. Yang baik seperti Jokowi di Benji, yang busuk seperti Gerung di Pulja, yang sudah memberikan banyak hal kepada negara mulai dari menjadi wali kota, gubernur, hingga Presiden, justru di Benji. Tapi yang cuma jadi provokator aku, malah dipuja-puja. Seperti diketahui, beredar potongan video Roki Gerung di berbagai platform media sosial yang dinilai telah menghina Presiden Jokowi. Terlihat dalam tayangan yang diunggah kanal YouTube Refli Harun, terdengar Roki Gerung mengatakan begitu Jokowi kehilangan kekuasaannya. Ia jadi rakyat biasa, nggak ada yang peduli nanti. Tetapi lanjut Roki Gerung, ambisi Jokowi adalah mempertahankan legasinya. Dia mesti pergi ke Cina untuk nawar-nawarin IKN. Dia mesti mundar-mandir dari satu koalisi ke koalisi yang lain untuk mencari kejelasan nasibnya. Dia memikirkan nasibnya sendiri. Dia nggak mikirin nasib kita. Hal seperti itu menurut Roki, bajingan tolong. Cara berpikir begini yang sangat berbahaya bagi perpolitikan kita. Artinya, bukan lagi akal sehat yang dikedepankan, tapi menang-menanganlah yang utama. Ejekan, Hasutan, Cacemaki, dan Hoax menjadi senjata paling ampuh ketimbang akal. Saya merasa cukup diwakilkan oleh pernyataan Bu Irma tadi, yang mengatakan jika Roki Gerung tidak pantas menjadi pengamat akademisi, melainkan lebih cocok jadi politisi. Sebab, seorang akademisi akan mengeluarkan pernyataan yang mencerdaskan, bukan menyesatkan, dan disertai dengan fakta dan data yang dirangkai dalam premis-premis pendukungnya, yang tidak saling bertentangan. Sebab, premis-premis yang diutarakan sebagai dasar menyimpulkan sesuatu yang bertentangan dengan data dan fakta adalah kesesatan. Seorang akademisi juga tidak berat sebelah. Seorang akademisi tidak berbicara berdasarkan kepentingannya sendiri, melainkan demi kebenaran. Kalau memang fakta terbukti salah, maka harus disalahkan. Sebaliknya, kalau fakta terbukti benar, harus dibenarkan. Bagaimana mungkin ada seorang pengamat yang hanya menyerang satu pihak, mengkritik, dan menghujat berdasarkan argumen sok tahu? Tak satu pun prestasi pemerintah yang pernah ia singgung. Jadi apa bedanya dengan politisi oposisi? Berbicara dengan logika kelasnya, tentu saja buang-buang tenaga untuk menangkal lawan yang hanya menyerang pribadi. Ibaratnya api, lawannya api juga. Bagaimana menurut Anda? Tangkap Roki Gerung hidup atau mati? Rakyat Kaltim dan suku Dayak, marah besar, Buru Sidungu, Hina Jokowi dan IKN, Bumi Borneo haram diinjak ke ruang. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Seperti dilansir dari laman Liputan 6.com, gelombang aksi pengecaman atas dugaan penghinaan Presiden RI, Joko Widodo, yang dilakukan oleh seorang filsuf, akademisi, serta intelektual publik Indonesia, Roki Gerung, juga terjadi di Kalimantan Timur. Berkatan Roki Gerung menjadi kontroversi karena ucapannya yang dianggap sebagian pihak tidak mendukung kebijakan, serta dianggap sebagai bentuk provokasi terhadap pembangunan Ibu Kota Negara, IKN Nusantara, di wilayah Kaltim, yang saat ini sedang berjalan. Dalam ucapannya tersebut, Roki juga mengatakan bahwa pemerintah pusat hanya memikirkan dirinya sendiri, dan menawarkan IKN kepada investor untuk pembangunan, namun tidak memikirkan nasib masyarakat. Ucapan itu dilontarkan dalam konsolidasi akbar aliansi aksi sejuta buruh di Bekasi yang direkam dan diunggah di kanal YouTube SPSI. Acara itu merupakan konsolidasi menjelang aksi demo akbar 1 juta buruh di Jakarta, 10 Agustus 2023 mendatang. Kelembang aksi damai di Balikpapan sendiri juga dilakukan sejumlah organisasi masyarakat ke daerahan, yaitu Gepak Kuning Kaltim Tara, LPA DKT, dan Bermuda, menggelar aksi damai di BSCC Dom Balikpapan, yang dilanjutkan menuju Polda Kaltim untuk membuat laporan, selasa 1 Agustus 2023. Dalam aksi itu, Masa membawa spanduk besar berwarna kuning yang bertuliskan tangkap Roki Gerung. Dalam aksi itu, Masa juga membakar 6 buah ban. Di tengah kobaran api itu, Masa meletakkan poster bergambar Roki Gerung. Kata salah seorang orator aksi, Kama meminta aparat kepolisian menendak tegas Roki Gerung. Kuasa hukum Gepak Kuning Lutfi menegaskan latar belakang aksi ini atas viralnya pernyataan Roki Gerung yang menyatakan bahwa Presiden Bajingan tolak yang di dalam narasinya berkaitan dengan pembangunan IKN di Kalimantan Timur. Ia berkata, Ini sangat menciderai kami khususnya masyarakat Kaltim yang dalam hal ini rasanya sama pedihnya dengan apa yang disampaikan Edi Mulyadi terkait Kaltim tempat jen buang anak. Ketua Gepak Kuning Kaltim Tara, Suryansyah, memperlihatkan bukti laporan kepada Roki Gerung di Polda Kaltim. Terdapat tiga tuntutan dalam aksi itu, yaitu tangkap Roki Gerung, adilir Roki Gerung, dan penjarakan Roki Gerung. Ia berkata, Setinggi apapun pendidikan kamu, apapun gelarmu tidak ada yang boleh bebas berbicara apalagi sampai membuat gaduh negeri ini. Apalagi untuk Kaltim yang sedang ketiban bulan dengan adanya IKN di PPU yang hal itu dinarasikan untuk menggagalkan IKN. Sementara itu, Ketua Gepak Kuning Kaltim Tara, Suryansyah, menegaskan tak setuju dengan pernyataan Roki Gerung terkait provokasi soal IKN dan pemerintah. Kelobak demonstrasi memprotes pernyataan Roki Gerung oleh sekelompok masyarakat di Balikpapan kembali bergulir, Rabu 2 Agustus, jam 10 Wita. Lokasinya tepat di titik persimpangan Tugu KB Balikpapan, Kelurahan Sepinggan Balikpapan Selatan. Paserta merupakan gabungan dari sejumlah anggota ormas, terlihat dari seragam serta atribut yang mereka kenakan, seperti sebelumnya mereka secara bergantian melakukan orasi melalui pengeras suara dengan berdiri di bak mobil pickup. Sebagian mereka membentangkan sepanduk berisikan tuntutan mereka serta dibubuhi foto wajah Roki Gerung. Tulis salah satu banner, Tangkap Roki Gerung hidup atau mati. Pumi Borneo mengharamkan Roki Gerung menginjakan kaki di Borneo selamanya. Di tengah orasi berlangsung, mereka sembari membakar dua buah ban bekas dan praktis asap pekat kehitaman membubung ke udara. Memasuki pukul 11 Wita, unjuk rasa ini terpantau masih berlangsung secara kondusif. Di sisi lain, peluan masa yang tergabung dalam Forum Ormas Kebangsaan Kaltang berkumpul di depan Markas Polda Kaltang, Jalan Cilik Rewut Kilometer 1, Kota Palangkaraya, Selasa 1 Agustus. Babang Irawan selaku koordinator aksi mengatakan, Roki Gerung telah menghasut publik dengan cara menghina Presiden. Mereka mengutuk keras pernyataan Roki yang dinilai menggunakan kata-kata di luar kepantasan dan menyerang martabat ataupun kehormatan Presiden sebagai kepala negara. Babang melanjutkan, pihaknya menghormati setiap perbedaan pendapat dalam negara demokrasi. Akan tetapi, hal yang disampaikan Roki Gerung dinilai sudah masuk delik penghinaan kepada Presiden. Mereka mendesak Roki, meminta maaf. Babang berkata, jangan mencelah Presiden dengan cara-cara yang tidak beradab. Babang melanjutkan, pihaknya akan menyiapkan gugatan terhadap Roki atas berbagai pernyataan yang dinilai sembarangan. Babang menambahkan, pernyataan Roki juga sudah menghina dan mengejek serta menginjak-injak Presiden yang telah ditetapkan melalui proses demokrasi. Ia berkata, itu sudah menginjak harkat dan martabat Indonesia, juga menginjak nurani orang Kalimantan, terlebih terkait IKN. Makanya kami minta kepolisian juga bertindak, tangkap, penjarakan, dan adili. Kami juga akan menuntut secara adat, pokoknya wajib dihukum. Apakah ini akhir dari Sidungu? Bagaimana menurut Anda?